Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang sediaan Galenica. Sediaan Galenica adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku hewan atau tumbuhan yang diambil sarinya. Sediaan Galenica bermula dari seorang ilmuwan Romawi bernama Galen yang merupakan seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang memulai pembuatan obat-obatan yang berasal dari ekstrak tumbuhan dan hewan. Hal ini menjadi dasar pemberian nama sediaan Galenica. Tujuan dibuatnya sediaan Galenica yang pertama untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplicia yang dianggap tidak bermanfaat. Dua, membuat suatu sediaan yang sederhana yang mudah dipakai. Tiga, agar obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Bentuk-bentuk sediaan Galenica yang pertama hasil penarikan, contohnya ekstrakta, tintur, dekokta atau infusa. Yang kedua, hasil penyulingan atau pemerasan, contohnya aqua aromatik, olea phalletilia, dan olea pinguia. Dan yang ketiga, sirup. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan Galenica yang pertama, derajat kehalusan. Yang kedua, konsentrasi atau kepakatan. Ketiga, suhu dan lamanya waktu. Keempat, bahan penyari dan cara penyari. Cairan penarik sediaan Galenica adalah Yang pertama, air, 2 etanol, 3 glicerin, 4 ether, 5 pelarut heksan, 6 aseton, 7 kloroform. Cara-cara penarikan sediaan Galenica Yang pertama, maserasi Yang kedua, digerasi Ketiga, cara perkolasi Yang pertama, maserasi Yang pertama, maserasi Yang pertama, maserasi Terima kasih.